Halo Sobat, selamat datang kembali di History 0-9 Kota Gaib Saranjana tengah viral kembali di media sosial, terutama di TikTok Kota Saranjana digambarkan sebagai kota modern dengan peradaban yang sangat maju dibandingkan dunia saat ini Konon, kota Saranjana yang secara administratif di dunia nyata terletak di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan Meski begitu, masih banyak publik yang bertanya-tanya di mana letak pasti dari kota gaib ini Sebagian besar mempercayai jika letak kota itu ada di Pulau Halimun yang sering dikenal Pulau Laut Yang merupakan ibu kota Kabupaten Kota Baru bertempat Kota Saranjana sudah terdengar dari mulut ke mulut seantero tanah air ini Banyak warga lokal dan luar daerah yang mempercayainya Tak sedikit pula warga yang mengaku pernah melihat atau bahkan masuk ke kota gaib ini Namun, pembuktian secara ilmiah ini memang belum ada Dan masih cerita dari mulut ke mulut Inilah kisah-kisah misterius tentang kota Saranjana yang sudah terdengar di telinga masyarakat tanah air Yang pertama, alat berat tak berpemilik Salah satu cerita yang cukup sering didengar masyarakat adalah soal alat berat yang tak ada pemiliknya Ya, kejadian ini disebutkan terjadi pada tahun 1980-an Ada pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta Semua alat berat dengan nilai yang sangat mahal itu dipesan oleh seseorang dengan alamat kota Saranjana Dan sudah dibayar lunas Padahal secara administratif di kabupaten kota baru tidak ada kota yang bernama Saranjana Cerita merinding ini bahkan melegenda dari mulut ke mulut Yang kedua, dihuni makhluk asral Banyak orang yang percaya kalau kota Saranjana merupakan kota yang dihuni oleh makhluk astral berupa jin muslim Namun, ada juga yang mengatakan kalau kota Saranjana ini dihuni manusia tapi yang telah meninggal dunia Kabar dari mereka yang sudah masuk ke kota ini Kota tersebut sangat maju dengan jalan raya yang sangat lebar Gedung perumahan yang megah dengan pagar rumah yang tinggi-tinggi Ada pun sistem pemerintahannya yakni kerajaan Mayoritas penduduknya Islam Yang ketiga, ada buah raksasa Berdasarkan cerita yang beredar Di kota Saranjana ini banyak buah-buah yang tumbuh subur dan besar Buah tersebut bahkan berkali-kali lipat lebih besar dari alam nyata Jenis buahnya sama dengan ada di alam nyata Namun ukurannya terbilang raksasa Jika buah ini dibawa ke alam nyata Maka ukurannya akan berubah menjadi ukuran biasa Yang keempat, penduduknya cantik dan gagah Yang lebih menarik lagi, penduduk di kota gaib Saranjana ini memiliki paras yang cantik dan gagah Mereka memiliki wajah yang rupawan Penduduk kota Saranjana disebut ramah-ramah dan menggunakan bahasa banjar Katanya jika manusia yang masuk ke kota Saranjana tidak ingin pulang lagi ke alam nyata Karena takjub oleh kotanya Yang kelima, terdengar suara di malam hari Jika kamu beruntung Kamu bisa mendengar suara-suara dari kota Saranjana di malam hari Di sekitar gunung Saranjana Suara tersebut seperti alunan musik Atau kendaraan yang lalu-lalang Bahkan pernah ada cerita mobil-mobil mewah pesanan warga Saranjana dari kota Surabaya Tapi tak diketahui asal pemilik atau pemesannya Begitu juga dengan kisah tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang, kota baru Namun begitu merapat di pelabuhan Batu Licin, kabupaten Tanah Bumbu mendadak sepi Disebutkan jika orang-orang tersebut merupakan penghuni kota Saranjana Meski banyak yang mempercayai adanya kota gaib ini Mitos yang berkembang dari mulut ke mulut ini masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah Tapi mau tidak mau kita harus percaya Bahwa di dunia ini pasti ada hal-hal yang gaib Dan cerita pun selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton